Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Just&Co Pada video kali ini saya ingin membahas tentang oscilator Rangkaian oscilator atau dalam bahasa inggris disebut dengan oscilator adalah rangkaian elektronika yang berfungsi untuk membangkitkan sejumlah getaran atau sinyal listrik dengan amplitude yang konstan secara periodik Bentuk gelombang sinyal yang dihasilkan oleh oscilator sendiri cukup beragam bisa berupa gelombang sinus, gelombang kotak atau persegi hingga berbentuk gelombang gigi gergaji Berikut adalah contoh bentuk gelombang listrik ada bentuk gelombang persegi atau kotak lalu ada gelombang sinus dan ada gelombang gigi gergaji Pada dasarnya, untuk menghasilkan sinyal listrik yang periodik dengan amplitude konstan rangkaian oscilator akan mengkonversi sinyal arus searah atau DC dari pencatur daya menjadi sinyal arus bolak-balik atau AC Secara sederhana, rangkaian oscilator tidak lain adalah rangkaian penguat yang dilengkapi dengan umpan balik positif atau regeneratif di mana sebagian dari sinyal keluaran akan dialirkan kembali ke input Bagian penguat pada oscilator menggunakan komponen penguat aktif terdapat 3 istilah yang berhubungan erat dengan rangkaian oscilator yaitu periodik, amplitude, dan frekuensi Periodik yaitu waktu yang diperlukan untuk menempuh satu kali getaran atau dapat diartikan sebagai waktu yang diperlukan pada satu siklus gelombang bolak-balik Periodik ini dilambangkan dengan huruf T dengan satuannya detik Amplitudo yaitu timpangan terjauh yang diukur mulai dari titik keistimbangan dalam sebuah getaran Frekuensi yaitu sejumlah getaran yang dihasilkan selama satu detik Satuan yang digunakan untuk frekuensi adalah hertz Jenis oscilator dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa hal Seperti karakter frekuensi keluaran yang dihasilkan, mekanisme feedback, bentuk gelombang output, dan lain-lain Berikut adalah jenis oscilator berdasarkan mekanisme feedback Yang pertama ada positive feedback oscilator Lalu ada negative feedback oscilator Kalau menurut bentuk gelombang output Ada tiga jenis oscilator Yang pertama ada oscilator gelombang sinus Lalu ada oscilator gelombang kotak Dan yang ketiga ada oscilator gelombang G3 atau gigi gergaji Kalau menurut frekuensi sinyal output ada tiga Yang pertama oscilator frekuensi rendah Yaitu oscilator yang membangkitkan frekuensi rendah yang lebih kecil dari 20 hertz Lalu ada oscilator audio Yaitu oscilator yang membangkitkan frekuensi audio Antara 16 hertz sampai dengan 20 kilo hertz Lalu ada oscilator radio Yaitu oscilator yang membangkitkan frekuensi radio Yaitu sekitar 100 kilo hertz sampai dengan 100 giga hertz Jenis oscilator berdasarkan kontrol frekuensi yang digunakan Yang pertama ada RC oscilator Yaitu oscilator yang menggunakan resistor dan kapasitor Untuk menghasilkan oscilasi sinyal di frekuensi tertentu Yang kedua ada LT oscilator Yaitu oscilator yang menggunakan induktor atau kumparan dan kapasitor untuk menghasilkan oscilasi sinyal di frekuensi tertentu Yang ketiga ada oscilator kristal Yaitu oscilator yang menggunakan kristal kuarsa untuk menghasilkan oscilasi sinyal di frekuensi tertentu Ada juga jenis oscilator berdasarkan sifat nilai frekuensi Yang pertama ada oscilator frekuensi tetap Yaitu oscilator yang frekuensi keluarannya tidak dapat diubah-ubah Yang kedua ada oscilator variable Yaitu oscilator yang nilai frekuensi keluarnya dapat diubah-ubah sesuai keunggungan kebutuhan Bagaimana prinsip kerja oscilator? Sebuah rangkaian oscilator sederhana memiliki dua bagian utama yang dapat bekerja Yaitu penguat atau amplifier dan umpan balik atau feedback Diagram ini juga mengilustrasikan bagaimana sebagian output gelombang akan dialirkan kembali sebagai umpan balik Oscilator menggunakan input dari jatuh daya atau power supply Untuk dikonversi menjadi arus bolak-balik atau AC Sinyal DC dari power supply yang terlihat lurus sebenarnya juga memiliki amplitude yang sangat amat kecil Bagian penguat atau amplifier pada oscilator akan menguatkan sinyal yang berasal dari jatuh daya tersebut Sehingga amplitude dari gelombang tampak lebih jelas Ketika pertama kali arus listrik dialurkan pada penguat atau amplifier akan terjadi reak gelombang kecil Reak kecil tersebut kemudian diumpan balik ke penguat untuk menghasilkan penguatan sinyal Jika output dari penguat memiliki fasa yang sama dengan sinyal yang diumpan balik tersebut Maka oscilasi akan terjadi Semoga video ini bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika Anda nilai video ini bermanfaat Silakan klik subscribe, like, dan share Agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya Terima kasih Terima kasih